Untuk stabilitas, dia akan jauh lebih baik, karena di lapangan yang kering dan juga keras, itu akan sangat rawan untuk kaki kita terkena cidera, Sob. Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Nah, kali ini kita akan mereview sepatu bola yang jarang banget nih ada di pasar Indonesia, yaitu sepatu dengan jenis outsole HG atau hard ground. Penasaran sepatunya apa dan apa sih fungsi daripada HG? Tonton sampai habis ya, Sob. Ini dia, Sob, sepatunya. Dua sepatu ini adalah sepatu Nike Vapor 14, tentunya dengan dua warna yang berbeda. Dan ini kedua sepatunya adalah dengan tipe outsole HG atau hard ground. Nah, nanti akan gue jelaskan kenapa HG dan juga seperti apa sih fungsi daripada outsole di hard ground ini. Nike Vapor 14 Academy. Nah, ini mungkin warna yang familiar dengan Nike Vapor 14, karena ini bukanlah warna terbaru sebenarnya, Sob. Warna yang udah rilis agak lama, yang terbaru itu ada warna grey, kemudian ada warna chlorine blue. Dan ini adalah dua warna sebelum, dua warna yang tadi gue sebutkan. Nah, untuk uppernya sendiri, kita akan bahas satu persatu di sini. Untuk di Nike Vapor 14, itu Vapor 14 terkenal dengan keringanannya. Ya, nanti akan kita coba timbang, Sob. Apakah dengan outsole HG seperti ini, itu masih tetap ringan atau justru malah sebaliknya. Dan di uppernya, ini memiliki tekstur yang cukup nge-grip, sehingga ketika kalian bawa atau ketika kalian passing, itu akan jauh lebih enak dan juga lebih nyaman. Karena bola akan nempel langsung di sepatu ini. Nah, kemudian dari warnanya sendiri, ini warna perpaduan black iron blue. Dominasi warna hitam dan juga dengan logo Nike dengan warna biru. Kemudian, lama mercurial seperti ini, dan untuk uppernya kurang lebih seperti ini. Seperti Nike Vapor 14 pada umumnya, tidak ada yang berbeda. Nah, di bagian sistem penalian, ini masih menggunakan lidah sepatu seperti ini. Masih belum menggunakan kolar, sistem kolar. Sehingga untuk masuk pun ini akan jauh lebih enak. Karena masih bisa menyesuaikan dengan bentuk kaki kita. Dan Vapor 14 memang lebih direkomendasikan dengan tipe kaki yang serau ataupun slim. Medium pun masih bisa sebenarnya, sob. Tapi, bisa dibilang untuk tipe kaki yang agak lebar, ini perlu penyesuaian lebih lanjut lah gitu. Mungkin dipakai lebih sering, dia akan lebih bisa menyesuaikan. Walaupun memang tidak seenak tiempo dan lain sebagainya. Begitu, sob. Ini untuk yang warna hitam, kemudian warna satunya. Nah, kalau ini yang kalem-kalem, ini buat yang kalian punya daya agresif tinggi juga nih, sob. Tapi, tetap kelihatan menyala. Nah, ini adalah warna fold. Ya, kalau kita sih gampangnya nyebutnya hijau stabilo gitu lah, sob. Jadi, dengan warna ini mungkin bisa menambah kepercayaan diri kalian ketika berlari. Sehingga kaki kalian itu terlihat oleh penonton. Kurang lebih seperti itu, sob. Dengan sistem penalian masih sama, uppernya juga sama. Ini dengan upper bahan kulit sintetis. Dan juga kelebihannya, tentu bahan kulit sintetis ini mudah dibersihkan. Jadi, ketika kalian selesai menggunakan, langsung dilap aja. Dia langsung bersih seperti semula. Kemudian, warnanya ini menyala banget sih, sob. Ini bakal terlihat banget ketika kalian gunakan di lapangan. Dan juga sistem penalian masih sama, seperti ini. Dan, insole-nya. Insole-nya itu bisa dilepas. Insole-nya kurang lebih seperti ini. Dengan insole Nike. Ya, itu tidak terlalu tipis, tapi juga tidak terlalu tebal. Ya, cukup standar, tapi juga cukup enak lah. Untuk memberikan, apa namanya, daya peredam. Di bagian tumit dan juga bagian depan kaki kalian. Nah, sekarang kita akan bahas bagian outsole-nya. Tadi kan udah kita bahas bagian sistem penalian, upper dan juga insole-nya nih, sob. Nah, di bagian outsole-nya sendiri, ini didominasi dengan stud ataupun pull molded seperti ini, sob. Nah, fungsinya adalah karena dengan lapangan yang keras dan juga kering, dia akan lebih mencengkram ke dalam tanah. Sehingga, untuk stabilitas, dia akan jauh lebih baik. Karena di lapangan yang kering dan juga keras, itu akan sangat rawan untuk kaki kita terkena ciderasol. Kemudian, kita akan coba bandingkan apakah perbedaan untuk outsole dengan jenis OHG dan juga jenis FG. Nah, di sini gue udah siapkan juga, sama Nike Vapor 14 juga, yang seperti ini. Dan ini adalah outsole-nya FG, yaitu foam ground. Nah, perbedaannya sangat bisa dilihat outsole-nya. Untuk di bagian FG-nya, itu dia mayoritas menggunakan stud dengan jenis pipik ataupun blade atau diamond seperti ini, dominasinya. Karena memang ini peruntukannya untuk lari dan juga untuk akselerasi sehingga menusuk-menusuk jantung lawan itu lebih enak dengan foam ground seperti ini. Tapi, untuk di sepatu HG sendiri, dia lebih mengutamakan stabilitas. Karena tadi, lapangan yang keras dan juga kering itu sangat-sangat rawan untuk kaki kita. Jadi, memang peruntukannya berbeda, tapi untuk lari pun tetap nyaman dan juga oke. Karena upper-nya ini tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal. Didukung dengan sistem penalian yang mana ini setengahnya itu menyatu dengan upper sehingga lebih mencengkram. Untuk kaki kita tidak bisa kemana-mana dari sepatu ini, Sob. Oh iya, Sob. Untuk warna lainnya, kita juga sudah pernah bahas di video sebelumnya, yaitu warna lapis blue. Sama, vapor 14 juga yang jenis outsole-nya HG. Jadi, kalau kalian penasaran, bisa klik link di atas ya, Sob. Nah, untuk pembahasan daripada sepatu ini sudah mulai dari sistem penalian, upper, insole, bahkan outsole. Sekarang kita coba untuk timbang, berapa sih berat daripada sepatu bola Nike Vapor 14 Akademi yang HG. Di sini sudah kita sediakan timbangan. Kita akan coba. Ini beratnya berkisar di antara 230-235 gram. Cukup standar untuk kita bawa lari dan juga memang tidak terlalu ringan, tapi ya bisa lah. Ini untuk kita bawa lari, akselerasi, dan juga bermain sana-sini. Oke lah, tetap worth it untuk kalian coba, Sob. Sepatu ini dibantul dengan harga retail Rp 1.200.000. Tapi, kalau kalian belanja di sporty, akan kita diskon menjadi harga Rp 1.080.000. Dengan segala kelebihan di sepatu ini, outsole, kemudian upper, dan lain sebagainya, gue kira ini cukup worth it sih untuk kalian coba, Sob. Sepatu ini masih tersedia di sporty ID tentu dengan size yang terbatas. Jadi, siapa cepat, pasti dapat. Langsung aja, Sob, kalau kalian mau mencoba langsung sepatu ini, bisa langsung mengunjungi offline store kita yang ada di Jalan Avandi, nomor 29, Depok, Sleman, Jauh, Jakarta. Atau kalau kalian masih bingung menentukan size-nya, kalian juga bisa konsultasi terlebih dahulu di admin WA kita yang linknya udah ada di deskripsi. Atau bagi kalian yang gak sabar, pengen langsung beli, langsung aja check out di marketplace kita yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak. Sekian video kita kali ini tentang review sepatu bola Nike Vapor 14 Academy HG atau Hardground. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen biar kita juga semakin semangat membuatkan video untuk kalian. Kita ketemu di video-video selanjutnya. sub indo by broth3rmax